Hari ini kita masih berbicara mengenai arti penginjilan dan hari ini kita berbicara dari strategi rohani Dan ini bukan hanya untuk penginjilan saja tetapi bisa dipakai untuk hidup saudara Untuk masa depan saudara, untuk saudara yang mencari jodoh, untuk saudara yang mencari pekerjaan Untuk mereka yang mau pertambahan setiap hari, untuk saudara yang mau pergandaan Dan saya berdoa ketika saudara siap untuk ini, saudara terima, saudara lakukan Saya berdoa Tuhan menjadikannya kenyataan dalam hidup saudara, hidup saudara dan hidup kita juga Amen Dan saya berdoa 10 tahun ini kita semua akan mempunyai kesaksian yang luar biasa Kita memasuki tahun yang ketiga saudara dan kita sudah berjalan saudara sekitar setengah tahun dari tahun yang ketiga Bulan 2 tahun depan kita akan masuk tahun yang keempat Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawakan kesaksian Kesaksian, hal-hal yang indah, yang tidak terpikirkan sebelumnya Tuhan akan membawakan shifting, perubahan, perubahan kedudukan, perubahan hati, perubahan posisi Jadi padamu, jadi padamu, jadi pada saya juga Jadi pada gereja kemenangan iman Indonesia dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan Haleluya Hari ini kita akan berbicara mengenai berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan Siapakah Tuhan yang mempunyai tuwayan ini? Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan ini? Hari ini kita akan bahas bersama-sama Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita lihat Berdoa bagi Tuhan yang punya tuwayan Nah saudara harus mengerti bahwa Tuhan dan Tuhan disini nanti adalah hal yang sama Karena dituliskan dalam bahasa yang sama yaitu kurios Lukas 10 ayat 2 Lukas 10 ayat 2 Katanya kepada mereka, tuwayan memang banyak tapi pekerja sedikit Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu Tuwayan memang banyak Dalam arti kata berkatmu banyak Kalau dalam konotasi pribadi Dalam konotasi gereja Jiwa-jiwa yang akan masuk ke gereja Jiwa-jiwa yang akan menjadi anggota gereja Banyak, bukan sedikit Jadi saya berkata pada saudara di dalam nama Yesus Jumlah kita akan segera diperbanyak dalam nama Yesus Kelompok sel, kelompok sel akan segera berganda dalam nama Yesus Sayang, kenapa susah? Karena sebentar saya beritahukan kepada kamu kenapa susah Karena memang dunia menutup pintu-pintu gerbangnya bagi kita Dan ada ayatnya supaya saudara mengerti jawabannya semua dari firman Tuhan hari ini Haleluya Tuwayan banyak, berkatmu banyak Masa depanmu cerah Tetapi pekerja sedikit Kenapa artinya pekerja sedikit? Artinya kemampuan kita untuk mengumpulkannya sedikit Kemampuan kita untuk meraihnya sedikit Kemampuan kita untuk mendapatkannya sedikit Masalahnya bukan tuwayan yang tidak tersedia anakku Masalahnya kemampuan kita Kekuatan kita Dan juga saudara jangkauan kita yang harus diperluas Adalah saudara-saudara dan saya yang membangun gereja kemenangan iman Indonesia Itu sebabnya gagahlah Dan itu sebabnya saudara mulai pikir baik-baik Jangan lagi katakan Tuhan bangun hidupku Tuhan sudah menyediakan tuwayan bagi hidupmu Sekarang bangun hidupmu Jadilah penua yang mempunyai kekuatan yang besar Kemampuan menuai yang besar Yang mengerti katakan amin Dan inilah yang kita bahas hari ini Mintalah kepada Tuhan yang punya tuwayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu Supaya ia mengirimkan orang-orang Supaya ia mengirimkan sumber daya Perhatikan baik-baik perkataan Ia mengirimkan Mengirimkan artinya sudah disediakan Kalau engkau memberi barang di Tokopedia atau di e-commerce yang lain Maka engkau melihat Ada beberapa yang begitu cepat responnya Fast respon Begitu kau tekan beli Tidak sampai 5 menit Disitu dikatakan menunggu kurir Berarti barang itu sudah disediakan Berarti dia sudah antisipasi akan ada yang membeli Saya mau beritahukan pada saudara Tuhan sudah mengantisipasi doamu Yang mengerti sekarang katakan amin Tuhan sudah mengantisipasi Bahwa di tahun 2024 ini GKII akan berdoa dengan sangat-sangat serius Supaya Tuhan mengirimkan pekerja Tuhan mengirimkan sumber daya Apakah itu pekerja-pekerja itu Kita bisa lihat itu melalui orang-orangnya Melalui peralatan-peralatannya Melalui keuangannya Karena dahulu kita tidak bisa bercerita mengenai sosial media Dahulu kita tidak bisa bercerita mengenai Bahkan uang pun Mereka masih hidup dalam zaman barter Orang-orang mawi yang membawa mengenai uang Yang mengerti katakan amin lagi Tetapi Tuhan mau berkata Bahwa dia akan mengirimkan Artinya sorga sudah siap sedia Tuayan sudah banyak Masa depanmu sudah tersedia di depan Keberhasilan Pergandaan sudah ada di depan Tapi jiwa kita belum mampu Itu sebabnya saya ajak saudara Mari berdoa Mari berdoa Mari berdoa Supaya rohol kudus Membawakan strategi padamu Inilah firman Tuhan Saya berdoa saudara mengerti kedalaman ini Amin Mintalah kepada Tuhan Kata Tuhan disini Bukan Tuhan dibuatnya Dalam beberapa kali diterjemahkan menjadi Arti Tuhan Karena itu diambil dari kata-kata yang sama Yaitu kurios Kurios artinya si pemilik Kurios artinya Tuhan yang memiliki Kurios artinya Tuhan tanah Dia yang memiliki Nah saudara itu menunjuk kepada yang empunya Jadi saudara ini mengatakan Tuayan itu ada yang punya Dan yang punya itu bukan setan Setan mengklaim itu dia yang punya Tapi Tuhan yang benar akan datang dan memberikannya kepada kita Saya dengarkan baik-baik Miliki pengertian itu Bahwa berkat itu dunia ini Adalah milik daripada kurios Tuhannya kita Tuhannya kita Tuhan yang kepadanya kita menghambakan diri Tuhan yang kepadanya kita menyerahkan diri Kurios dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita Amin Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Tapi dalam hal ini nanti saudara akan melihat bahwa dia adalah roh kudus Karena roh kudus yang punya tuayan Amin Tuayanmu Masa depanmu Ada di tangan roh kudus Dan dia bersedia mengirimkan sumber dayanya Jadi saya bawakan ini bukan hanya untuk penginjilan saja Tapi itu semua aspek hidupmu Dan kita mau berdoa-doa yang tepat Bukan sekedar doa selamatkan dia Tuhan Berkati aku Tuhan Selamatkan dia Tuhan Berkati aku Tuhan Bukan sekedar Tuhan Tolong usahaku Tolong masa depanku Tolong supaya aku menikah Bukan demikian Dan saya mau tunjukkan pada saudara bahwa sorga serius Bahwa sorga mau mengirimkan personel terbaiknya Ada ayatnya Dan ini firman Tuhan yang berharga Amin saudaraku Sorga mau mengirimkan personel terbaiknya Dan saya tidak berbicara mengenai Yesus Kristus saja yang sudah diberikan pada saudara Kalau saudara melihat beberapa kali di Alkitab Dikatakan ketika Daniel berdoa Maka Gabriel datang Personel terbaik Tuhan Malaikat Gabriel datang Amin Dan dia datang saudara dihadang Ditutup jalannya Tetapi karena Daniel berdoa Maka kekuatan sorga turun Panglima sorga turun Mikael turun Bayangkan saudara bahwa Mikael Sorga Satu Satu sorga dengan semua bala tentara yang gara perkasa Turun Demi satu orang namanya Daniel Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada kita juga Kalau kita memiliki pengertian dan kualitas yang sama Yang mengerti katakan amin Kencang terus Itu sebabnya jangan pernah mengeluh Jangan katakan aku sudah tua Tuhan Aku tidak muda seperti dulu lagi Jangan katakan aku tidak mampu Jadilah seperti kalem Jadilah seperti kalem Aku sudah lihat dan itu milikku Tidak ada yang bisa merebutnya daripada aku Dahulu aku muda Tetapi sekarang kekuatanku pun belum berkurang sedikitpun Jadi padamu Jadi padamu Jadi padamu Jadi padamu Kenapa? Karena setelah kau dengar Dan kau lihat Maka manifestasi akan datang Dan setelah itu Tidak pernah Tuhan mundur sedikitpun Tidak pernah Tuhan melambat sedikitpun Akan ada percepatan 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 Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Tiga hal yang terjadi Nomor satu Janji Bapak digenapi Nomor dua Penuaian jiwa-jiwa terjadi Amen Kisah 2 ayat 41 Dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptisan Pada hari itu jumlah mereka bertambah Kira-kira Tiga ribu jiwa Tidak sanggup lagi mereka hitung Tiga ribu jiwa sajalah kira-kira Kemudian saudara Yang bertambah jumlah mereka Saya percaya di baptis lebih banyak lagi Saya percaya datang pada mereka lebih banyak lagi Yang mengerti katakan Amen Dan kemudian disini dikatakan nomor tiga yang menarik Ada pertambahan dan pergandaan yang terjadi dengan cepat Jadi nomor satu Janji Bapak digenapi Kalau kita melaksanakan firman Tuhan Janji Bapak pasti digenapi Nomor dua Ada hasil Apapun itu Kalau dalam konteks penginjilan Itu ada penuaian jiwa-jiwa Dan kemudian bukan hanya sekali menuai Tetapi ada kontinuitas Ada pertambahan Pertumbuhan bahkan pergandaan Kisah 2 ayat 47 Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Perhatikan baik-baik Disini dikatakan tiap-tiap hari Bukan tiap-tiap minggu Dan bukan tiap-tiap ibadah Berarti apa Sorga menyediakan pertambahan tiap-tiap hari Amen 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 Itu sebabnya usahamu bisa bertambah tiap-tiap hari Iman pengharapan bisa bertambah tiap-tiap hari Jiwa-jiwa diselamatkan bisa bertambah tiap hari Keuangan bisa bertambah tiap hari Yang mulai percaya ini Katakan Haleluya Dan yang paling penting disini Baca baik-baik Dan tiap-tiap hari Tuhan Menambahkan Sayang disitu dikatakan Tuhan Menambahkan Kita punya Tuhan yang menambahkan Tuhan kita bukan mengurangi Oh Pak Pendeta Tuhan saya mengurangi dosa saya Eh tutup mulutmu Bukan Tuhan yang mengurangi dosa Engkau yang memutuskan meninggalkan dosa Ya mengerti katakan Amen Ada Tuhan yang menambahkan Tuhan yang mana Kembali lagi diambil dari bahasa yang sama Kurios Kurios Tuhan Tuhan Yang empunya Yang memiliki Artinya apa Dia yang empunya Apamu yang kurang Dia punya Apamu yang kurang Dia punya Uangmu kurang Dia punya uang Imanmu kurang Dia punya uang Eh dia punya iman Amen Itu sebabnya Murid-murid berkata Kurios Tuhan Prostitemi Hemin au Kalau saya tidak salah bahasa aslinya Apa artinya Tambahkanlah iman kami Nanti kita tanya Yang lebih ahli lagi daripada saya Amen sodaraku Sayang dengarkan baik-baik Kita perlu kenal dia Sekarang Apa yang kita doakan Catat baik-baik Ada lima topik doa Yang harus kita doakan Nomor satu Supaya kita diperkenalkan lagi Kepada kurios Allah yang empunya Dia yang empunya tuayan Dia yang empunya apa yang tidak kita punya Dia yang bisa menambahkan kepada kita Yaitu Allah rohol kudus Oh Pak pendeta saya kenal rohol kudus Benarkah Saya sudah 30 tahun berbahasa roh Saya jumpa dengan seorang yang sudah 30 tahun bahasa Inggris Tapi tidak pernah kenal orang Inggris satu orang pun Ada banyak di kampung-kampung Guru bahasa Inggris yang gak pernah jumpa orang Inggris Jangankan kenal Jumpa pun gak pernah Saya kenal Pak Ada orang dari Amerika Dia bukan orang Inggris sayang Itu orang Amerika Orang Amerika berkebetulan bahasa Inggris juga Orang Inggris Semua kita dikuatkan Tuhan Semua kita menantikan Tuhan Semua kita dapat janji Tuhan Dan kita tidak akan melambat Amen Nomor satu Supaya kita kenal Allah rohol kudus Kita berdoa Tuhan biarlah aku mengenal Allah rohol kudus Dan bukan hanya mengenal dia Nomor dua Mengenal kerinduan dan hatinya juga Kerinduan dan hatinya Nomor tiga Kita doakan Supaya rohol kudus juga memberikan Kerinduan yang sama Dan keberanian kepada kita Karena saudara Ada orang yang punya kerinduan Punya kasih yang besar Tapi gak berani Itu yang terjadi Bagi banyak laki-laki Dia suka Dia cinta pada cewek itu Dia rindu Tetapi dia gak berani Mendekatkan diri Yang mengerti katakan amen Maka kita perlu kasih Tetapi kita juga perlu apa Kita perlu juga keberanian Maka berdoa Itu semua ada pada rohol kudus Kembali lagi saya katakan Kurios Dia yang empunya Tuhan yang empunya Kita harus berdoa Ada keberanian Ada kerinduan yang sama Dengan roh kudus Apalagi kita doakan Saudara nomor empat Ada strategi dan kreativitas Sayang Kalau engkau berpacaran Bukan hanya Engkau datang I love you I love you Ada strategimu Kalau tidak Engkau akan menjadi Pribadi yang membosankan Tiap kali datang I love you Tiap kali datang I love you Sekali ini datang Pakai bunga mawar Besok datang Pakai bunga mengelati Karena memang manusia Punya pilihan Tetapi Alkitab berkata Hati raja-raja Ada di tangan Tuhan Bagaikan batang air Dia bisa mengarahkan Kemana dia mau Hati raja-raja Ada di tangan Tuhan Hati bosmu Ada di tangan Tuhan Hati daripada konsumen Ada di tangan Tuhan Tuhan bisa arahkan Saya sudah berkali-kali Menemukan hal itu terjadi Kalau tidak bisa Doakan Doakan Tuhan yang mengarahkan Amin Sayang Ada Tuhan yang punya Yang bisa mengarahkan hati Dia akan mengarahkan hati Sampai satu orang itu Punya pilihan Ya atau tidak Itu saja Dan biasanya Tuhan membuat itu Begitu indah Sehingga saudara mendengarnya Bisa bertepuk tangan Untuk kemuliaan Tuhan Dia tidak memaksa Seperti iblis Yang mengerti Katakan amin Amin Dan itu bisa jadi Bagi jiwa-jiwa Yang kita Layani Jiwa-jiwa yang kita Saksikan Yang mengerti Katakan amin Nah saudara kasih dalam nama Yesus Kata menambahkan Ala Ada Tuhan yang menambahkan Diambil dari bahasa aslinya Prostitemi Yang berarti menambahkan Membawa pertambahan terus Artinya memberikan Mengerjakan Dan juga Berfirman Untuk menambahkan Jadi ketika kita berdoa Ada Tuhan yang Menambahkan Tuhan yang membawa pertambahan Memberikan pertambahan terus Mengerjakan pertambahan Dan berfirman Agar pertambahan Jadi Amin Amin Nah sekarang Dengan cepat Sebelum itu terjadi Kita harus Mengubah Sifat kita Terlebih dahulu Supaya kita Menjadi orang Yang selalu Dikangani Ayatnya dimana Ayat yang sama Kisah 247 Sambil memuji Ala Dan mereka Disukai Semua orang Itu dulu Titik Baru setelah itu Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan Jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Sayang untuk apa Kita pasang AC Supaya orang suka Mahal loh Yang mengerti Katakan amin Harus ada korban Supaya orang suka Kita gak bisa berkata Tuhan Tolong Tuhan Tuhan Tolong Orang harus Suka padamu Yang mengerti Katakan Haleluya Bagaimana cara kita Supaya kita bisa Disukai semua orang Dikangani semua orang Orang pengen Jumpa kita Pengen datang Kepada kita Saya berdoa Jadilah itu Pada kita semua Jadilah itu Pada gereja Kemenangan Indonesia Jadilah itu Pada saudara Jadilah itu Pada saya Amen Amen Nah saudara Kasih tanam Di situ dikatakan Sambil memuji Allah Sambil memuji Allah Artinya Apapun yang mereka lakukan Apapun yang terjadi Mereka Sambil memuji Allah Yang mengerti Katakan amin Sambil memuji Allah Kenapa kita bisa Memuji Allah Karena saya sadar Akan keberadaan Tuhan Sadar akan Pertolongan Tuhan Sadar semua pun Karena kemurahan Tuhan Sadar bahwa dalam Segala hal kita Membutuhkan Tuhan Kita tidak mau Jalan sendiri Amen Jadi Kalau kita mau Disenangi semua orang Sayang Selalu puji Tuhan Ditinggalkannya Toko kita Jangan teriakkan Di belakang Terima kasih Bukan begitu Setelah dia pergi Katakan Terima kasih Tuhan Tuhan pasti Kirimkan yang Lebih lagi Sepanjang hari Kita tunggu Tidak datang orang Terima kasih Tuhan Amen Dengar baik-baik Kenapa Mereka bisa Begitu Karena mereka Berdoa Sekarang Berdoa Untuk mendapatkan Percepatan Dan hasil yang Luar biasa Kisah 1 dan 14 Mereka semua bertekun Dan sehati dalam doa Bersama-sama Ada dua jenis doa Yang pertama bertekun Yang kedua bersehati Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kata bertekun artinya Berkeras hati Tidak mau Dihentikan Karena bersungguh-sungguh Kata bertekun juga berarti Berpegang teguh Kepada Nah saudara Kita terus berdoa Tidak mau dihentikan Karena apapun Mau sakit Mau capek Tetap Berdoa Amin saudara Terus bersehati Semu mengejar Karena kita berpegang Teguh pada janji Tuhan Apa janji Tuhan pada kita Satu orang selamat Maka seisi rumahmu selamat Artinya apa Pembantumu ikut selamat Orang yang kos padamu Ikut selamat Haleluya Haleluya Orang yang berteduh Di atap rumahmu Ikut selamat Yang mengerti katakan amin Karena bukan dikatakan Keluarga mu selamat Seisi rumahmu selamat Apalagi kau akan naik Naik Dan tidak akan turun Dan kita lihat Turun 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 Mulai berdoa dengan bertekun Amin Nah sekarang Bersatu hati Berdoa dengan bersehati Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Artinya adalah Bersatu hati Seia sekata Tapi saya menemukan Saudara Ada satu keindah Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Bahwa kata hati Juga berarti Nurani Nurani itu artinya Jiwa atau hati Yang telah mendapatkan Cahaya Tuhan Perasaan hati Yang murni Dan sedalam-dalamnya Jadi selain kita Berkeras Gak mau kalah Tidak mau menerima Kata tidak Selain kita berpegang Teguh kepada Firman Tuhan Kita harus datang juga Kepada Tuhan Dengan hati Yang sudah Diterangi firman Jadi kita datang Berkeras Bukan karena Keinginan kita Tapi kita datang Berkeras Karena hati kita Sudah mendapat Pewahyuan Sebabnya saya berusaha Membawakan firman Tuhan Yang pada saudara Yang lebih dalam lagi Supaya ada Pewahyuan Supaya ada Yang bisa Saudara doakan Sepanjang minggu ini Setidaknya Amen Dan juga Perasaan hati Yang murni Sedalam-dalamnya Bukan pesan sponsor Murni Betul-betul Dari dalam Murni Murni betul-betul Dari pencerahan Dari firman Tuhan Yang mengerti Katakan Amen Kita perlu berdoa Kenapa Karena ada janji Tuhan Dan untuk mendapatkannya Kita harus berdoa Kenapa Karena ada musuh Yang berusaha Menggagalkannya Bahwa semua Bahwa Israel Sudah masuk Tanah Kanaan Tetapi musuh Tidak mau Dia menerima semua Saudara ingat Baik-baik Yang saya katakan Dia selalu berusaha Mencuri salah satu Dia berusaha Mengurangi berkatmu Kalau dia tidak bisa Menghalangi Semuanya Dia akan mengurangi Berkatmu Saudara apa yang terjadi Ketika orang Israel Saudara datang Maka apa yang terjadi Yoswan Nama 1 Dalam pada itu Yeriko telah Menutup pintu gerbangnya Telah tertutup Kota itu Karena orang Israel Tidak ada Orang keluar masuk Jelas dikatakan Ditutup pintu gerbangnya Dan ditutup bukan karena apa-apa Karena orang Israel Taukah saudara Bahwa setan Bisa menutup berkat-berkat Kenapa? Karena kau Karena GKI Jangan saudara heran Kau bisa kayak gini ya Tuhan Ya memang Karena kau Kenapa? Karena dia terancam Karena kau Karena dia tahu Kau membawa Tuhan Karena dia tahu Kau datang untuk menang Itu sebabnya Dia buat halangan Dan ini Tidak main-main Tembok Jeriko sangat besar Mungkin pun besarnya Saudara tebalnya seperti ini Karena rumahnya Rahab Ada di dalam tembok Jeriko Jadi itu besar tembok itu Dan menurut keterangan para ahli Kereta kuda bisa Berjalan di atas tembok itu Jadi itu bukan satu tembok Yang bisa diruntuhkan begitu saja Yang bisa ditembus begitu saja Dan semua pintu-pintunya Sudah ditutup Karena orang Israel Setan bisa menutup semuanya Supaya apa? Supaya kau menyerah Sudahlah Berusaha lagi Ini pun sudah baik Jangan demikian Ya memang sekarang ini sudah baik Tapi jangan berhenti Ya sekarang ini sudah diberkati Tapi jangan berhenti Amin Yang mengerti katakan amin Nah saudara kasih dalam nama Yesus Bukan hanya itu Mereka punya sistem yang lebih hebat Daripada kita saat ini Sekarang ada namanya CCTV Sekarang ada namanya handphone Sekarang ada namanya HT Sekarang ada namanya lagi saudara satelit Tapi saudara lihat baik-baik saudara Bagaimana Yosua mengirimkan dua orang pengintai Dan belum sampai siang Orang itu sudah tahu Raja sudah tahu ada dua orang pengintai Israel Yang tinggal di rumah Rahab Yosua dua yang dua dikatakan Maka diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian Tadi malam Ada orang datang kemari Dari orang Israel Untuk menyelidiki negeri ini Ngeri gak? Berarti intelijen mereka lebih daripada Lebih daripada CIA Intelijen mereka lebih daripada Mozak mungkin Jago betul Malam dikirimkan Yosua Belum siang Raja sudah tahu Berarti sistem mereka sangat baik Dan sistem mereka ini buat apa? Membuat orang Israel tidak bisa memasuki Tidak bisa menerima kepenuhan janji Tuhan Taukah saudara bahwa Yesus juga berkata Sistem setan sangat baik? Dan setan mempunyai sistem yang membuat kita Tidak bisa mendapatkan kepenuhan janji Tuhan Setan membuat sistem yang membuat kita Tidak bisa menerima kepenuhan berkat Tuhan Dan ini harus dilawan Yesus sendiri berkata Ketika dia menyembuhkan orang Orang farisi berkata kepadanya Itu dia mengusirkan dengan kuasa Penghulu setan Beljemun Lalu Yesus berkata Kau kira gitu ya? Kalau setan terpecah-pecah Bagaimana dia bisa bertahan? Keluarga yang terpecah bagaimana dia bisa bertahan? Mereka tidak terpecah Mereka terorganisasi dengan baik Mereka tahu Dan itu sebabnya setan berusaha menutup pintu-pintu di GKI Menutup pintu-pintu dalam hidupmu Itu sebabnya kau rasa susah sekali untuk beberapa area dalam hidupmu Kenapa ada yang berkata susah sekali bisnis? Ada yang berkata susah sekali dapat jiwa? Ada yang berkata susah sekali dapat jodoh? Ada yang berkata susah sekali Itu sebabnya kenapa? Karena setan tahu setan terancam kepadamu Lihat Yeriko menutup pintunya Tembok-temboknya berdiri tegak Menghalangi Kita Umat pilihan Tuhan Bagaimana caranya? Taukah saudara? Bahwa orang itu turun Pulang mereka Mereka tidak memberitahukan kepada Yosua Satu cara bisa memasuki Yeriko Baca Alkitab saudara Pulang Dua orang cuma mereka dikirim Yosua Kenapa Yosua cuma mengirimkan dua orang? Karena dia belajar dari pengalaman masa lalu Dua belas dikirimkan Musa Sepuluh jadi pengkhianat Hanya dua yang baik Maka dia berkata Aku tidak mau lagi mengirim dua belas Dua saja cukup Tapi mereka tidak bisa Tidak bisa menemukan celah Maka apa yang jadi? Oh ini yang senang Yosua pasal lima Satu hari Yosua sedang bingung Tidak tahu bagaimana caranya Untuk merebut tembok Yeriko Ketika Yosua dekat Yeriko Dia melihat-lihat Bagaimana caranya Bagaimana caranya Seolah-olah melihat Itu sebabnya saya katakan padamu Dengar Engkau harus melihat Walau kau tidak tahu bagaimana caranya Lihat Satu ketika Ketika Yosua Sedang ada dekat tembok Yeriko Dekat Yeriko Artinya apa? Dia tidak tahu bagaimana masuk Tapi dia tetap ke sana Dia lihat Engkau harus pergi ke pameran mobil Engkau tidak tahu bagaimana cara dapat mobil itu Tapi kau lihat Haleluya Engkau tidak tahu bagaimana cara dapat rumah itu Kau tahu Tidak ada sumber daya Yang mau mendapatkan rumah itu Tapi kau lihat Kau lihat Yang mengerti katakan amin 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 Mereka sapu besi Sisir Tidak mereka dapat Karena masih di rumah Rahab mereka Lalu malamnya diturunkan rahab pakai Iya Amin 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 Kemudian saudara Bisa tanya Lawan atau kawan Maka orang itu tidak jawab Kawan atau lawan Dia bilang Aku Mikael Panglima tertinggi Daripada bala tentara Allah Dan aku datang Untuk memberi tahu padamu strategi Memasuki tembok itu Engkau tidak punya strategi Otakmu tidak mampu Tapi sorga Tahu Kurios Tahu Kurios Yesua Hamasyah Tahu Rokudus Tahu Dan disitulah Yesua belajar Supaya jangan ada orang yang membuka mulut 6 kali keliling 1 6 hari keliling 1 kali Hari ke 7 Keliling 7 kali Setelah itu bersorak Dari mana datang strategi itu Dari mana strategi yang aneh Yang tidak terpikirkan oleh dunia Ada strategi sorgawi bagi bisnis Ada strategi sorgawi bagi masa depanmu Ada strategi sorgawi bagi gereja kemenangan iman Indonesia Ada strategi sorgawi Supaya rumah tanggamu dipulihkan Ada strategi sorgawi supaya kau dapat jodoh Ada strategi sorgawi supaya kau dapat keturunan Ada strategi sorgawi supaya kau dapat berkat yang melimpah-limpah Dan tau kau saudara Itu datang ketika kau tidak menyerah Kau sudah lakukan yang terbaik Tapi tidak ada kabar yang baik Tapi kau tetap tidak menyerah Yesua datang dan dia lihat tembok itu Dan dia tentunya berdoa dalam hatinya Satu hari kau pasti rubuh Satu hari pintu-pintu gerbangmu akan terbuka bagi kami Sayang memang banyak kita belum melihat pintu-pintu gerbang terbuka Tapi ada ayat dikatakan saudara Terangkatlah hai kau pintu gerbang yang berabat-abat Ada pintu gerbang yang berabat-abat Lama saja tidak terbuka Tetapi ketika bala panglima Bala tentara Tuhan datang Artinya sorgawi tahu bagaimana cara membukakan itu Yang mengerti katakan amin Yesua tidak berhenti berdoa Dia tidak bersungut-sungut Tapi dia lihat tembok itu Saya percaya dia berdoa Saya percaya dia berkata Satu hari kami masuk ke dalamnya Sama seperti engkau Rumahmu bocor Kau perlu rumah baru Engkau pergi lihat rumah Engkau tahu kau tidak punya kekuatan untuk itu Engkau tahu kau tidak punya sumber daya untuk itu Tapi kau berkata satu hari Satu hari aku akan masuk disini Aku akan punya ini Aku akan punya berkat Sayang saya tidak dapat beritahu padamu Apa yang saya tuliskan Tapi apa yang saya tuliskan Enam tahun yang lalu Hari ini semua sudah digenapi Tuhan Dengan caranya yang ajaib Yang tidak pernah saya bisa pikirkan Dengan strategi yang aneh Yang mengerti katakan amin Apa yang saya perkatakan enam tahun yang lalu Sepuluh tahun yang lalu Semua hari ini Sampai saya sendiri takut Sampai istri saya pun takut Sehingga setiap kali saya berkata-kata salah Dia berkata Pak hati-hati perkataanmu Sehingga saya selalu berkata Ampun aku Tuhan Aku tarik-barik perkataanku Ampun aku Tuhan Karena dia melihat apa yang saya katakan Selalu jadi Sepuluh tahun kemudian Jadi Kadang-kadang saudara saya marah Itu sebabnya kalau saya marah Itu sebab firman Tuhan berkata Marahlah tapi janganlah berbuat dosa Saya mulai ngerti sekarang Kenapa Karena Yesus pun marah Tapi dia tidak berbuat dosa Dan dosa yang pertama Ialah seperti yang dikatakan Ayub Dalam segala hal itu Ia tidak berbuat dosa dalam Perkataannya Sering sekali saudara Kesal aja kita Dosa sudah keluar dari perkataan kita Ini yang mau saya sampaikan padamu Tolong kau mengerti Haleluya Haleluya Selamat menikmati